Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Pemko Tanjung Pinang, Ruli Friadi, membuka turnamen PB Bestari 86 bertajuk The Senator Cup 2024 yang berlangsung di Gedung Abimata Badminton Hall, Jalan Serikaton Tanjung Pinang Timur pada selasa malam. Ketua Perkumpulan Bulu Tangkis 86, Hajat Rahmat dalam laporannya menyampaikan, turnamen itu diikuti sebanyak 232 peserta yang terbagi dalam beberapa kategori, diantaranya kategori pembinaan mulai dari usia dini, tunggal pemula putra, serta kategori umum ganda putra dengan sejumlah level. Hajat Rahmat mengatakan tujuan diadakan turnamen bulu tangkis tersebut dalam rangka menyalurkan hobi generasi muda akan bulu tangkis, membina prestasi dan memperarat selatu rahmi antar PB sekota Tanjung Pinang dan Bintan. Ganda putra 17 peserta, ganda dewasa rekocek 46 peserta, ganda dewasa rekocek 118. Jadi ujuannya diadakan turnamen bak menter ini, makanis izin, supaya mereka merupakan hobi, anak-anak muda, 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 anak-anak muda. Jangan sikit-sikutan, kita harus bergantung dengan tangan, karena disinilah kekuatan kita. Kalau kita bersatu, otomatis, kegiatan-kegiatan seperti ini pasti akan mendukung oleh pemerintah-pemerintah insya Allah. Amin. Berikut tangan kita. Ketua Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia PBSI Kota Tanjung Pinang, Syarifah Elvizana, menyambut baik dan mendukung adanya turnamen bulu tangkis tersebut. Dirinya memberi motivasi peserta turnamen dan mengingatkan menjunjung tinggi sportivitas. Sangat senang, karena turnamen-turnamen seperti ini akan harus berhasil senang-senangkan. Karena agar BPP yang menunjukkan Bina ini lebih semangat dan mempunyai organik yang tersebut. Baik. Apa yang dilakukan adalah yang pentingnya, kami sejarahnya, semangat kita berbeda, semangat kita berbeda, semangat kita berlantai bersama, dan semangat kita berkoordinasi, meraporkan kita, asli-asli yang asli. Senada hal itu, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Pemko Tanjung Pinang, Ruli Friadi berharap, turnamen ini dapat menjadi ajang untuk menemukan bakat-bakat muda berpotensi, menjadi pemain bulu tangkis profesional dari Tanjung Pinang. Untuk itu kepada peserta, agar dapat memungkinkan semaksimal mungkin ajang ini benar-benar investasi, sinantinya menekuat tim atau penkotikan kota Tanjung Pinang dan kurang riau dalam ajang yang berbeda ini. Sebelum mengakhir sampai hari ini, saya menunjukkan terima kasih, serta penghargaan yang penting-pentingnya kepada keseliusan sebuah panitia yang telah mengarahkan segala daya rupaya kegiatan kursimal untuk menurutkan kegiatan ini. Demikian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini, akhirnya dengan membutuhkan pertandingan turnamen bulu tangkis The Senator Cup 2024 berlangsung selama 5 hari, dengan total hadiah Rp37 juta. Turut hadir dalam pembukaan turnamen Ketua Komisi 3 DPRD Kota Tanjung Pinang, yang juga merupakan Dewan Pengarah PB Bestari 86 Nova Leandri Fatir, serta disaksikan ratusan peserta dan masyarakat pecinta bulu tangkis. Oktarian melaporkan dari Tanjung Pinang.